Sudah 4 bulan kasus pembunuhan Nasifa, warga terusan Kabupaten Batahari sampai saat ini belum terungkap siapa otak pelaku pembunuhannya. Keluarga berharap pelaku pembunuhannya segera ditangkap dan diproses secara hukum. Nasifa meninggal dengan kondisi tubuh yang tidak wajar. Jasad korban ditemukan di lubang bekas galian batu bata dalam kondisi tanpa busana. Kapolres Batahari AKBP Bamba Purwanto mengaku sampai saat ini anggotanya belum berhasil mengungkap kasus pembunuhan Nasifa dengan alasan sulitnya tidak ada saksi dan barang bukti sehingga polisi tidak mampu mengungkap kasusnya yang berjalan lebih dari 4 bulan. Selain itu Kapolres telah mengantongi nama yang diduga sebagai pelaku yang disinyalir terlibat dalam kasus pembunuhan Nasifa. Minimnya bukti polisi tidak bisa menetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV Jambi